Jadi yang perlu kalian siapkan sebelum mengeset rambut nih yang pertama Minasan konnichiwa aku Rides Hari ini aku mau share ke teman-teman semua tips mengatur rambut ala-ala Jepang Tapi sebelum itu yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe sekarang juga Karena subscribe itu gratis dan dengan subscribe kalian telah menunjukin kalau kalian support channel aku Langsung aja let's move on to the video Sebelum aku ke Jepang nih guys, aku tuh penasaran banget Kenapa sih rambut orang Jepang, cewek atau cowok nih selalu terlihat rapi Dan dia tuh gak lepek, tapi gimana ya rapi Kayak gimana ya Satu atau dua helai tuh gak ada yang naik-naik Itu yang bikin aku penasaran, kok bisa rambutnya serapi itu Tapi akhirnya aku tau rahasia mereka nih guys Itu karena kemarin aku nyalon nih guys, makanya aku tau rahasia mereka Dan video nyalon aku di Jepang, kalian bisa lihat videonya Dan aku taruh link deskripsinya di bawah sini ya Tonton ya guys, langsung aja ya guys Jadi yang perlu kalian siapkan sebelum menyesat rambut nih Yang pertama, air putih Air putihnya bebas, mau air keran, mau air galon Yang penting air Yang kedua, air dryer Terus, yang ketiga Ini dia guys Ini krim rambut Aku belinya, kalau waktunya lon kemarin Harganya seribu yen Dan mereknya ini namanya fiber Kota Styling Kalau kalian gak dapet krim rambut fiber ini Kalian bisa pakai krim rambut yang lain Jadi bebas ya guys Yang terakhir itu oil Untuk oil rambut ya Aku pakai L'Oreal Paris Tapi kalau kalian gak ada L'Oreal Paris Yang lain juga, oke Jadi ini dia penampakan rambut aku yang belum diset Jadi seperti ini Oke guys, langsung aja ya Yang pertama-tama kita semprotin dulu airnya ini di bagian bawah rambut Nyemprotnya gak usah banyak-banyak ya guys Dikit-dikit aja Ini aku ada kaca loh guys Selanjutnya aku liat ke sini Setelah kalian semprotin keseluruhan rambut Pegang kayak ini nih guys Seperti ini Kayak gini Setelah itu yang kedua Kita keringin dulu nih guys Untuk ngeringin rambutnya nih guys Kita pakai level middle Kenapa gitu Kalau pakai level max Nanti rambutnya itu cepat rusak Jadi pakai yang setengah-tengah aja Terus saat kalian gak dinginnya itu Posisi high dryernya itu kayak gini Dan kalian tekan dari bawah ke atas Tekannya pelan-pelan gak usah kuat Pelan-pelan aja Oke guys Dan bagian batang Nah gimana guys Kalian bisa liat kan Ini Gak ada kerling Nah setelah dikeringin Yang ketiga Ambil krimnya dikit guys Segini Setelah itu Yang keempat Kalian Taburin Gak apa sih Kalian taruh oilnya Gak usah banyak-banyak Dikit aja Terus Digosok-gosok Dicampur-campur Habis itu Tekan dari bawah ke atas Pelan-pelan Gak usah Pakai Tenaga ya Pelan-pelan aja Terus Ini juga sama Ini juga sama Ini juga sama Ya guys Nah kan masih ada sisa oilnya Sama krimnya Jadi kita Olesin di bagian atas kepala Biar rapi Kayak orang Jepang Gak ada yang Nah untuk bagian poninya Kalian gak perlu Nambahin krim atau oil Tinggal Sisa-sisa Krim dan oil Yang di tangan Kalian olesin Di bagian poninya Nah bentuknya Sesuai yang kalian pengen Setelah kalian olesin Semua krim dan oil Di poni dan bagian bawah Dan di bagian atas ini Yang terakhir Tinggal kalian Gentuk Atau rapiin lagi Sesuai selera kalian Nah ini udah selesai Aku isi krim Oil Sekarang aku mau tinggal Rapiin aja Ini dia guys Hasilnya Ini guys aku close up Bagian krim Bagian krim bawah kiri Dan kanan Dan bagian atas Nah itu dia guys Caranya Gampang kan Jadi kalian gak perlu Ngerliin lambut Tinggal cuma disemprotin air Krim Hydra Dan oil Udah deh Bisa curly Rambutnya bagian bawah Gampang kan Jadi kalau kalian yang Mau pergi Keluar Cepet-cepet Kalian bisa pakai Caraku guys Dan Fungsi krimnya ini Ini guys Fungsi krim fiber Atau krim yang lain itu Kenapa dikasih oil Karena fungsinya itu Biar Kayak orang Jepang itu Gak lepek Gak lepek Tapi rapi Gak ada jering-jeringnya itu Jadi fungsi krimnya itu Kalau seandainya Kena angin itu Rambut itu tetap rapi Gitu guys Nah itu dia Tips mengatur rambut Ala-ala Jepang Versi Aku guys Jadi semoga kalian bisa Praktekin di rumah Dan semoga video Kali ini Bermanfaat untuk kalian semua ya guys Dan jangan lupa Tekan tombol like Subscribe Kana merah di bawah ini Dan kalau kalian ada Saran Request Atau yang lainnya Kalian bisa komen di bawah nih guys Jadi videonya sampai sini aja Thank you so much for watching And see you in the next video Bye bye